Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunon Ahmad Kali ini kita akan membahas tentang cara melunasi tagihan atau cicilan lajebon terbaru 2023 Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut, untuk membahas tentang cara melunasi tagihan atau cicilan lajebon terbaru 2023 Cara melunasi tagihan atau cicilan lajebon, langsung saja kita buka aplikasi lajeadanya Jangan lupa untuk update aplikasi lajeada kita, supaya nanti kita bisa langsung melunasi atau membayar cicilan atau tagihan lajebonnya Nah selanjutnya, kita masuk ke menu akun Nah disini kita masuk ke lajeada wallet, pilih kredit lajebon, kita klik Nah disini saya mempunyai cicilan lajebon akhir, jatuh tempohnya masih tanggal 4 Oktober sebanyak 419.351 rupiah Kita klik untuk melunasinya Lihat detail Nah ini untuk jumlah tagihannya 419.351 rupiah Langsung saja kita bayar Bayar lebih awal Pilih virtual akun 419.351 rupiah Lanjutkan Nah kita virtual akunnya ke nomor virtual akun yang taktu pertama kali pencairan Langsung saja kita masuk ke Brimo Karena kita menggunakan BRI Mobile untuk pencairannya Atau menggunakan akun BRI Login Nah disini kita pilih berupa Masukkan pembayaran baru Tempel Nah untuk nominalnya tadi 419.315 Oke kita bayar Bayar Dan pembayaran pun berhasil Atau kita telah berhasil melunasi Lajbonnya, tagihan terakhir lajbonnya Oke itulah dia cara melunasi tagihan lajbon atau kredit lajbon Atau lajadah pinjam Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.